Akhirnya sampai juga kita di episode keempat serial The Penguin yang membawa kita ke puncak intensitas dengan fokus mendalam kepada kehancuran Sofia Falcon yang begitu tragis Di tengah drama politik keluarga dan intrik di kota Gotham, episode ini mengeksplorasi sisi psikologi dari Sofia Falcon yang digambarkan dengan begitu kuat oleh Christine Milioti Dengan narasi yang begitu dark dan penuh ketegangan, episode ini berjudul Chanta Annie yang menyajikan salah satu momen yang paling menentukan dalam serial ini dan menjadikan Sofia Falcon menjadi salah satu villain yang paling menonjol dalam dunia live action Batman yang mungkin banyak orang belum ketahui So Universe, let's talk about it Seperti biasa sebelum kita mulai untuk membahas episode terbaru yang baru saja tayang ini saya harus kasih peringatan terlebih dahulu bahwa ini adalah konten spoiler Kalian bisa mengakses video ini kapanpun kalian mau, apalagi setelah kalian menonton serialnya Buat kalian yang kebingungan, nonton serial ini di mana, kalian bisa menontonnya di HBO GO Episode sebelumnya berakhir dengan memperlihatkan Oz dan Sofia bekerjasama untuk menjual obat-obatan terlarang yang baru yang dikenal dengan nama Bliss sebagai sebuah tindakan pemberontakan melawan pemimpin baru keluarga kriminal Falcon yaitu Luca Falcon Mereka bersekutu dengan sindikat kejahatan Triad setelah memeras Johnny Vitti yang menjadi tangan kanan Luca untuk mendukung rencana mereka Tapi saingan mereka sudah memburu mereka Dan episode ketiga berakhir dengan Oz dan Sofia ditodong oleh Nyonya Maroni dan anak buahnya Beruntung Victor Aguilar tiba tepat waktu untuk mengalihkan perhatian dan memberikan Oz kesempatan melarikan diri dan meninggalkan Sofia Pengungkapan terbesar dari episode minggu lalu sebenarnya adalah bahwa Oz Wall Cobblepot ternyata mengkhianati Sofia Bersama dengan ayahnya, Carmen Falcon yang dalam serial ini di-recast dan diperankan oleh Mark Strong Pengkhianatan tersebut mengakibatkan Sofia di penjara di Arkham Asylum Episode ini dimulai dengan menceritakan kembali momen terakhir dari episode sebelumnya itu Namun kali ini dari sudut pandangnya Oz dan Sofia Nadia Maroni mengancam mereka berdua mengklaim bahwa dia sudah tahu tentang Bliss dan bahwa Maroni akan mengambil ahli operasinya Sofia tidak mengetahui tentang kesepakatan Oz dan Maroni dan dia tidak punya banyak waktu untuk memproses semua informasi yang baru saja dia terima sebelum akhirnya Victor Aguilar datang menabrakkan mobilnya yang memicu adegan baku tembak dan memungkinkan Oz kabur Sofia kemudian menelpon psikiaternya, Dr. Julian Rush dan kemudian akhirnya pingsan Kita kemudian dibawa menuju ke flashback 10 tahun sebelumnya di mana Sofia berbicara di sebuah gala tentang penyakit mental ibunya yang telah mengakhiri hidupnya sendiri Oswald pada saat itu masih menjadi sopirnya Di sini hubungan Sofia dan Oz terlihat baik-baik saja jauh lebih tenang daripada yang pernah kita lihat di serial ini Sofia tidak terlihat seperti sosiopat yang tidak stabil seperti di episode-episode sebelumnya Sofia kemudian didekati oleh seorang jurnalis yang bernama Summer Gleason yang diperankan oleh Nadine Maloof yang memberitahunya tentang serangkaian wanita yang meninggal karena bunuh diri dengan cara digantung Sama seperti ibunya, salah satu dari mereka adalah Yolanda Jones yang bekerja di Iceberg Lounge milik Falcon Sofia tidak percaya dan meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan jijik Selama adegan makan malam keluarga di rumah Falcon Sofia mengingatkan Carmen Falcon tentang ibunya Namun Carmen Falcon mengatakan bahwa ibunya hanya pandai menyembunyikan penyakitnya Carmen menyatakan bahwa dia ingin Sofia menjadi kepala keluarga suatu hari nanti Namun Sofia mendekati saudaranya yaitu Alberto untuk menanyakan tentang hubungan ayah mereka dengan wanita-wanita yang bekerja di 44 Below yaitu klub bawah tanah Iceberg Lounge Namun Alberto membantah tuduhan dari Sofia tersebut Pada acara ulang tahun Carmine, Sofia dipanggil ke kantornya di mana Carmine menegurnya karena berbicara dengan pers yang mengungkapkan bahwa Summer Gleason bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan atas keterlibatan Carmen Falcon dalam pembunuhan wanita-wanita tersebut Sofia akhirnya mengungkapkan bahwa dia melihat bekas goresan di tangan ayahnya pada hari ibunya meninggal Carmine mencoba memanipulasi Sofia menyatakan bahwa dia sakit mental dan memerintahkan Oz untuk membawanya pulang Oz mencoba meminta maaf kepada Sofia dalam perjalanan dan mengklaim bahwa dia hanya berusaha untuk melindunginya Namun Sofia yang sudah patah hati mengatakan bahwa Oz telah menghancurkan kepercayaannya hanya demi mendapatkan perhatian dari ayahnya dan naik pangkat dalam keluarga tersebut Kemudian mobil mereka dikepung oleh mobil dari kepolisian dan Sofia pun akhirnya ditangkap terungkap bahwa Summer Gleason ternyata telah dibunuh dan Sofia dituduh atas pembunuhan tersebut serta kematian beberapa wanita lain yang ditemukan tewas dengan cara digantung Beberapa waktu kemudian Sofia dikunjungi oleh pengacaranya dan Alberto yang menunjukkan surat kabar yang menjulukinya sebagai The Hangman Mereka juga mengungkapkan bahwa Carmine telah menjebaknya mengklaim bahwa Sofia memiliki riwayat gangguan mental dan anggota keluarga lainnya termasuk Luka dan keluarga Viti yang menulis surat kepada Hakim untuk mendukung klaim tersebut Sofia diberitahu bahwa dia akan menjalani evaluasi psikologis yang dia terima dengan harapan proses tersebut akan membuktikan bahwa dia adalah orang yang waras Namun pengacaranya memberitahunya bahwa pengadilan telah menyetujui permintaan asisten jaksa untuk mengirimnya ke rumah sakit Arkham atau Arkham State Hospital tempat di mana dia akan tinggal selama 6 bulan menjelang persidangannya Pengacara itu meninggalkan ruangan untuk membiarkan Sofia dan Alberto berbicara dan Sofia pun menangis sebelum dia dibawa pergi oleh polisi Di Arkham State Hospital, Sofia diawasi oleh kepala psikiater Arkham yaitu Dr. Ventris dan asistennya yaitu Dr. Julian Rush yang akan melakukan evaluasi psikologi terhadap dirinya Dia juga ditempatkan dalam isolasi wajib berdasarkan perintah pengadilan yang membatasi kunjungan dan kontak dengan dunia luar Sofia memohon kepada kedua dokter itu untuk mencoba memberitahu mereka bahwa dia tidak bersalah namun permintaannya diabaikan Setelah dikunci di dalam selnya seorang narapidana bernama Mac P berbicara kepada dirinya melalui ventilasi menanyakan apakah benar dia adalah The Hangman Di ruang makan, Mac P diberikan obat-obatan berwarna merah yang kita kenal sebagai Bliss yang membuatnya merasa euforia dan patuh sementara Sofia hanya melihatnya Tidak lama kemudian seorang pasien yang tidak terbelenggu bernama Abby mendekati Sofia yang menuduhnya sebagai pembunuh dan mulai menyerangnya Beberapa jam kemudian Sofia terbangun di dalam selnya dia terluka dan memar akibat serangan yang dia dapatkan dan mendapati Julian Rush ada di sana kita akhirnya mengetahui bahwa Sofia pernah menjalani terapi setelah pembunuhan ibunya dan Julian mengatakan bahwa kesedihan seringkali memicu kemarahan Sofia dengan tenang memberitahu Julian bahwa ayahnya sedang menjebaknya namun Julian tampaknya tidak mempercayainya dia dibawa kembali ke ruang makan di mana Abby juga ada di sana dalam keadaan terbelenggu dengan rantainya yang terus mengejeknya dan dengan kejam terus menerus memanggilnya sebagai pembunuh Sofia kemudian diberikan garpu dan dilepaskan dari ikatannya yang menyadari bahwa Dr. Ventress sebenarnya sedang mengujinya ketika Sofia mendekati Abby dia dijatuhkan dan Abby merebut garpu tersebut memohon kepada Sofia untuk mengakhirinya Sofia terkejut ketika melihat Abby akhirnya menikam lehernya sendiri berkali-kali sebelum ditarik oleh penjaga dan Sofia pun akhirnya dipaksa untuk menjalani terapi kejut listrik Sofia perlahan mulai kehilangan kendali atas kenyataan pada saat para dokter di Arkham terus menyiksanya meskipun dia berulang kali mengaku tidak bersalah Julian Rush mempertanyakan Dr. Ventress dan menyadari bahwa mungkin Sofia mengatakan yang sebenarnya namun teorinya segera ditolak 6 bulan kemudian Sofia akhirnya dikunjungi oleh Alberto yang sudah patah hati yang memberitahunya bahwa Dr. Ventress telah menyatakan dia tidak layak untuk diadilis secara mental Alberto berjanji kepada Sofia bahwa dia akan melakukan segala apapun yang dia bisa untuk memperjuangkan keadilan bagi Sofia namun Sofia mengabaikan permintaan maaf Julian yang mengklaim bahwa dia telah mencoba untuk menghentikan Ventress menulis laporan tersebut kembali di ruang makan Magpie dengan girang memberitahu Sofia bahwa dia tidak lagi harus berbohong untuk mendapatkan obat-obatan dari Dr. Ventress dalam keadaan emosional yang sudah mati rasa Sofia bertanya kepada Magpie apakah dia memata-matai dirinya namun Magpie mengabaikan pertanyaan tersebut dan terus mengoceh tidak jelas hingga Sofia akhirnya marah dan menyerang Magpie membenturkan kepalanya ke meja dan Sofia akhirnya menyadari bahwa Dr. Ventress sedang mengawasi dan kembali memohon untuk pembebasannya namun kemudian malah diberikan obat penenang kita kembali ke masa kini dimana Sofia akhirnya terbangun di kantornya Julian dimana dia diberikan makanan dan juga pakaian ganti Sofia kini membuka diri kepada Julian mengaku bahwa dia telah merasa bodoh telah mempercayai Oz dan seharusnya membunuhnya pada saat memiliki kesempatan Julian mendorong Sofia untuk segera melarikan diri ke Italia seperti yang awalnya diperintahkan oleh Luca Sofia dengan nada mengancam mulai mempertanyakan kenapa dia harus mempercayai Julian setelah dipermainkan dan dimanipulasi selama 10 tahun terakhir di Arkham State Hospital Sofia kemudian meninggalkan Julian dan setuju bahwa dia memang membutuhkan sebuah awal yang baru Sofia kemudian kembali ke kediaman Falcon dan masuk bergabung dengan pakaian yang begitu elegan ketika Luca sedang memimpin makan malam keluarga ruangan tersebut sunyi seketika ketika Sofia duduk menuangkan anggur untuk dirinya sendiri dan menyajikan pasta dan juga bakso ketika Luca mulai berbicara kepada keluarga Sofia menyelah dan akhirnya berpidato untuk dirinya sendiri mengingatkan saat terakhir mereka semua bersama di pesta ulang tahun Carmine Sofia mengecam keluarganya karena telah mendulis surat kepada hakim yang mendukung ketuduhan tidak berdasar bahwa dia sakit jiwa sementara Alberto adalah satu-satunya yang berusaha membantunya Sofia mengakhiri pidatonya dengan menyatakan niatnya untuk meninggalkan mereka semua dan memulai hidup baru beberapa jam kemudian Sofia membangunkan Gia yaitu putrinya Carla Fidi dan membawanya ke rumah kaca memberikan anak itu sepotong kue dan mengenang masa kecilnya bersama dengan Alberto yang biasa tidur di rumah kaca Gia sebenarnya terlihat gugup ketika Sofia memintanya untuk bermalam bersamanya dan Gia akhirnya setuju episode ini akhirnya berakhir dengan Sofia bangun di pagi hari menyuruh Gia untuk tetap tidur sambil berjalan keliling mansion dimana terungkap bahwa dia sebenarnya telah membunuh sebagian besar anggota keluarga Falcon dengan racun karbon monoksida dia masuk ke kamar Johnny Vitti dimana terungkap bahwa Sofia sebenarnya telah membuka jendelanya Johnny Vitti agar Johnny Vitti tetap hidup entah apa yang akan dilakukan oleh Sofia kepada Johnny Vitti pada saat ini kita tunggu saja di episode yang berikutnya sekarang waktunya kita bedah beberapa detail yang bisa kita temukan dalam episode keempat ini pada saat kembali memperlihatkan konfrontasi antara keluarga Maroni Sofia dan juga The Penguin di bagian belakang mereka kita bisa menemukan salah satu poster yang bertuliskan Apex dalam dunia komik kita mengenal salah satu perusahaan yang bernama Apex Chemical Corporation yang merupakan perusahaan produksi kimia kota Gotham yang dimiliki bersama oleh David Lambert Stephen Crane Paul Rogers dan Alfred Stryker hingga Stryker mencoba untuk membunuh ketiga orang lainnya untuk menguasai seluruh perusahaan dan dialah yang mengklaim sebagai pemilik dari perusahaan tersebut perusahaan ini diceritakan dalam detektif komik isu nomor 27 dalam komik Apex juga sebenarnya sangat melekat dengan karakter Lex Luthor dalam perannya dalam event Year of the Villain di event tersebut Lex Luthor menjadi Apex Lex yang merupakan versi terbaru dari dirinya setelah menerima kekuatan dari Perpetua salah satu entitas kosmik dalam DC Universe dengan kekuatan ini dia menjadi lebih kuat dan punya tujuan untuk menggulingkan para superhero dan mengubah dunia sesuai dengan visinya Apex Lex juga merupakan main karakter untuk video game No Justice Rise of Darkness yang dirilis pada tahun 2020 ketika Sofia menelpon Julian Rush di ponselnya terdapat sejumlah kontak yang baru saja dia hubungi termasuk Todd Olivieri lalu juga ada Joe Alfieri kedua nama ini sebenarnya tercatat sebagai bagian dari tim produksi serial The Penguin dalam episode ini kita juga akhirnya diperkenalkan kembali dengan Dr. Julian Rush yang sempat muncul di episode kedua pada saat beberapa waktu lalu saya melakukan live ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Dr. Julian Rush kemungkinan adalah Scarecrow di universe The Batman which is sebenarnya tidak masuk akal karena nama asli dari The Scarecrow sebenarnya adalah Dr. Jonathan Crane yang memang biasanya ditampilkan sebagai seorang dokter di Arkham State Hospital yang melakukan eksperimen kepada para narapidana dan akhirnya menjadi gila karena menggunakan gas ketakutan yang menimbulkan mimpi buruk karakter ini pernah diperankan oleh Cillian Murphy dalam trilogi The Dark Knight karya Christopher Nolan tapi perlu diingat ada banyak kesamaan di sini pertemuan pertama Rush yang membuat Sofia bermimpi buruk dan membuatnya menghadapi ketakutannya mereka bahkan memiliki inisial pertama dengan huruf J yang sama seperti Jonathan Crane yang membuat teori ini menjadi semakin diperbincangkan bukan tidak mungkin sih sebenarnya untuk versi Batman Epic Crime Saga karyanya Matt Reeves ini Scarecrow adalah Dr. Julian Rush seperti yang kita ingat film The Batman kemarin mengubah nama The Riddler dari Edward Nygma menjadi Edward Nashton dan serial The Penguin mengubah nama Oswald Cablepot menjadi Oswald Cop jadi bisa saja Dr. Julian Rush adalah perubahan nama dari Dr. Jonathan Crane tapi sampai di titik ini saya hanya menganggap ini sebagai sebuah cocokologi saja kita kemudian diperkenalkan oleh Sofia Falcone pada masa lalu pada saat dia sedang berbicara di sebuah acara gala yang diadakan oleh yayasan keluarga Falcone untuk menghormati mendiang ibunya Sofia didekati oleh seseorang yang bernama Summer Gleason dari Gotham Gazette Gleason ini pertama kali muncul dalam Batman The Animated Series statusnya sebenarnya sama seperti Harley Quinn dimana Harley Quinn sebenarnya awalnya dimunculkan untuk pertama kali dalam serial tersebut sebelum akhirnya diperkenalkan di komik dalam serial The Penguin Summer Gleason menyelidiki serangkaian pembunuhan dimana wanita dicekik dan digantung masing-masing dari mereka punya hubungan dengan berbagai bisnis yang dijalankan oleh Carmine Falcon Summer Gleason ini adalah seorang jurnalis dan reporter berita di Gotham Gazette Gotham Gazette sendiri merupakan koran yang berbasis di kota Gotham yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Batman isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 1940 dalam film The Batman pada tahun 2022 salah seorang reporter yang terkenal dari Gotham Gazette yaitu Edward Elliot yang menemukan banyak hal yang ditutup-tutupi oleh keluarga Arkham seperti ibunya Martha yang secara brutal membunuh suaminya sendiri sebelum bunuh diri dan bahwa Martha sendiri telah menghabiskan waktu di Gotham Asylum dan di Arkham State Hospital karena penyakit mentalnya ironisnya Edward Elliot dari film The Batman dan Summer Gleason dari serial The Penguin ini statusnya sudah meninggal di episode kedua kemarin kita juga bisa menemukan sebuah petunjuk dari QR Code yang dibawa oleh salah satu pendukung The Riddler di kereta api yang akan membawa kita kepada situs serata Alada yang memuat sebuah laporan berita tentang keluarga Falcon pada saat kembali ke rumah untuk makan malam Sofia makan bersama dengan Alberto dan ayahnya yaitu Carmine Falcon karena cerita ini berlatar 10 tahun sebelum peristiwa The Batman Carmine Falcon tentu saja masih hidup dan kali ini diperankan oleh Mark Strong seperti yang kita tahu dalam film The Batman karakter Carmine Falcon diperankan oleh John Turturro dan sudah meninggal dibunuh oleh The Riddler Mark Strong sendiri sudah pernah memperankan karakter Sinestro dalam film The Green Lanterns pada tahun 2011 dan dia juga memperankan karakter Dr. Sivana dalam film Sezam dalam komik Carmine Falcon juga dikenal sebagai The Roman dia adalah salah satu bos mafia yang paling terkenal yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Batman Year One karya Frank Miller pada tahun 1987 karakter ini juga sudah seringkali ditampilkan dalam live action seperti dalam film Batman Begins pada tahun 2005 karya Christopher Nolan dimana karakter Carmine Falcon diperankan oleh Tom Wilkinson Carmine juga sempat menyebutkan tentang anggota Kongres Hill yang akhirnya mulai menerima teleponnya berkat Sofia kemungkinan besar ini adalah referensi untuk Hamilton Hill yang merupakan karakter dari komik DC dia merupakan seorang politisi korup di kota Gotham dan juga sempat muncul di Batman The Animated Series dia terkenal sebagai sosok yang memiliki dualitas di satu sisi dia berusaha terlihat sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap keamanan dan kesehatan warga Gotham tapi di sisi lain dia terlibat dalam politik kotor dan berkomplot dengan para penjahat termasuk keluarga mafia yang dipimpin oleh Carmine Falcon di episode ini kita juga akhirnya mengetahui bahwa Carmine Falcon mengungkap dia pengen Sofia menggantikan posisinya sebagai kepala keluarga kriminal Falcon daripada Alberto karena pada dasarnya Carmine tidak senang dengan Alberto yang suka berpesta dia juga memiliki sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan bisnis keluarganya hal ini sebenarnya mencerminkan kisah asli dari komik dimana Carmine Falcon juga tidak ingin Alberto terlibat dalam urusan bisnis keluarganya alasannya tentu saja berbeda kalau di komik Carmine percaya Alberto bisa menjadi lebih baik dan melakukan hal yang lebih banyak lagi dalam hidupnya daripada melakukan kegiatan kriminal Alberto pada akhirnya menjadi kesal sama ayahnya yang menjauhinya yang mengakibatkan Alberto akhirnya menjadi holiday dalam cerita Batman The Long Halloween di dalam mobil kita juga mendengarkan Alberto memanggil Oz dengan sebutan The Penguin yang kemudian dianggap oleh Sofia sebagai sebuah ejekan dan disini Sofia membela Oz dengan mengatakan bahwa Oz jauh lebih peduli terhadap dirinya ini mengingatkan saya di episode pertama ketika Alberto mengejek Oz berulang kali hingga menyebabkan Oz membunuh Alberto saya suka dengan pelentingan seperti ini yang ternyata ditanamkan tidak hanya karena satu motivasi tapi motivasinya sudah berlangsung sejak masa lalu Alberto memperlihatkan ketidakrespekannya dia terhadap Oz yang sering mengejeknya hubungan antara Oz dan Sofia disini juga diperlihatkan penuh dengan rasa respect satu sama lain bukan atas dasar keinginan untuk bertahan hidup seperti yang diperlihatkan di masa kini namun sepertinya tensi tersebut akhirnya berubah setelah Sofia mulai memperlihatkan sifat tidak hormatnya kepada Oz ketika menyuruh Oz untuk tidak berbicara terlalu banyak terhadap dirinya sambil mengatakan bahwa Oz hanya seorang supir mengingatkan saya terhadap percakapan mereka berdua di episode sebelumnya setelah Oz setelah Oz mengadukan Sofia kepada Carmine tentang pembicaraannya dengan wartawan terkait dengan kematian beberapa wanita yang terkait dengan Carmine Sofia mengatakan bahwa dia ingat bahwa ayahnya membunuh ibunya karena itu Carmine menangkap Sofia dan memasukkannya ke Arkham State Hospital nah polisi yang melakukan penangkapan di episode keempat ini adalah detektif Kinsey yang diperankan oleh Peter McDonald yang bekerja untuk Carmine dan pertama kali muncul dalam film The Batman pada tahun 2022 Sofia mencoba untuk menggali informasi lebih jauh lagi tentang Carmine Falcon di 44 Below dimana dia menduga bahwa Carmine Falcon menjalin hubungan dengan beberapa pekerja wanita di klub tersebut dan sepertinya memang benar karena dalam film The Batman kita mengetahui bahwa Selina Kyle alias Catwoman adalah anaknya Carmine Falcon dalam pertemuan Sofia dengan Summer Summer menjelaskan bahwa semua korban-korban wanita tersebut sepertinya memberikan perlawanan salah satunya adalah dengan mencakar apalagi ditambah dengan beberapa foto korban yang memperlihatkan kuku-kuku mereka patah termasuk kuku ibunya Sofia sendiri yang menandakan bahwa sebelum hidup mereka berakhir mereka memberikan perlawanan dengan mencakar Carmine apalagi dalam ingatannya Sofia di tangannya Carmine ada bekas luka cakar ini mengingatkan saya terhadap aksi Selina Kyle yang mencakar wajahnya Carmine Falcon dalam film The Batman dimana dalam komik Carmine Falcon memang memiliki bekas cakar di wajahnya semua surat kabar kota Gotham mulai menyebut Sofia sebagai The Hangman pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya sudah didakwakan kepada dirinya berkat berbagai koneksinya Carmine Falcon yang perlu dicatat bahwa setiap surat kabar juga menyebutkan kebakaran industri besar yang saat ini sedang diselidiki ini bisa saja menjadi sebuah penghormatan terhadap Firefly yang dalam komik nama aslinya adalah Garfield Lynch karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Batman isu nomor 126 yang diterbitkan tahun 1952 awalnya dia diperkenalkan sebagai seorang pyromaniak atau penggemar api yang menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan Lynn sendiri sebenarnya memiliki latar belakang sebagai seorang ahli efek khusus di Hollywood yang memberinya pengetahuan tentang bahan peledak dan pyroteknik jadi kemungkinan besar ini adalah referensi terhadap karakter Firefly dia terkadang digambarkan lengkap dengan jetpack beserta penyembur api khasnya yang memungkinkannya menghindari penangkapan dan membakar Gotham sebagai ancaman besar lalu kita diperkenalkan juga dengan seorang dokter di Arkham State Hospital yang memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Ventress yang ditugaskan untuk melakukan serangkaian eksperimen psikologi yang menyiksa Sofia ada kemungkinan karakter ini didasarkan kepada karakter komik yang bernama Floyd Ventress yang memiliki nama alias sebagai The Mirror Man dia merupakan seorang psikiater yang beroperasi di Arkham Asylum dan sebenarnya tidak memiliki kekuatan super keahliannya dalam bilang psikologi dan kemampuannya untuk mendiagnosis serta merawat pasien mental dan seringkali menggunakan cermin dalam kejahatannya lalu di Arkham State Hospital Sofia paling banyak berinteraksi dengan karakter yang bernama Magpie yang diperankan oleh Mari Bota dalam komik Magpie ini adalah seorang pencuri terkenal yang terobsesi dengan semua hal yang berkilau nama aslinya adalah Ginny Hex yang pertama kali diperkenalkan dalam detektif komik isu nomor 403 yang dirilis pada tahun 1970 di awal episode kedua kemarin kita mendengarkan suara yang menyebut Sofia sebagai The Hangman awalnya saya mengira kalau suara ini berasal dari suaranya Harley Quinn namun sepertinya suara tersebut adalah suara dari Magpie disini Magpie sebenarnya memata-matai Sofia dan yang menyuruhnya adalah Dr. Ventress dimana Magpie mengharapkan imbalan obat-obatan yang mana sebenarnya sudah diperkenalkan di episode ketiga kemarin obat-obatan yang dikonsumsi oleh Magpie adalah Bliss ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sofia di episode kemarin dimana Bliss ini memang sudah diedarkan di Arkham State Hospital dan disinilah kita melihat perkembangan cerita tersebut di Arkham State Hospital Sofia juga terlihat dipasangkan kerah besi di lehernya sama seperti The Riddler dan juga Joker di film The Batman dan yang menarik adalah kerah besi ini menjadikan Sofia terlihat sangat mirip seperti penampilannya dalam komik Alberto akhirnya benar-benar mengunjungi Sofia di ruangan kunjungan yang sama seperti ketika diperlihatkan dalam adegan mimpi buruknya Sofia di episode kedua dan ini merupakan ruangan kunjungan yang sama tempat dimana Batman mengunjungi The Riddler dalam film The Batman dan juga melalui adegan yang dihapus dimana Batman mengunjungi Joker perbedaannya ini merupakan kejadian nyata sementara di episode kedua adalah mimpi buruknya Sofia dimana Alberto sudah kehilangan salah satu jarinya akibat dari trauma kematian Alberto yang baru saja dia lihat di episode pertama ada kecurigaan bahwa Dr. Julian Rush sebenarnya bekerja untuk Carmine Falcon namun dia lebih simpatik terhadap Sofia dan ingin membantunya ada satu komentar yang dikeluarkan oleh Julian Rush yang mengatakan kematian orang tua bisa menjadi traumatis dan bukan hal yang aneh untuk mengubah kesedihan itu menjadi kemarahan atau bahkan kekerasan yang tentu saja sebenarnya ini merupakan referensi kematian ibunya Sofia tapi sangat jelas ini juga bisa saja merupakan referensi terhadap Bruce Wayne yang telah merubah dirinya setelah kematian kedua orang tuanya di Crime Alley ketika dia masih kecil akhirnya Sofia kembali ke kediaman Falcon setelah diselamatkan oleh Julian Rush yang memilih untuk berhenti bekerja di Arkham karena merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Sofia dan disinilah dia mengungkapkan kemarahannya dan akhirnya membunuh semua keluarga Falcon dengan gas karbon monoksida ketika mereka sedang tertidur satu-satunya yang dia selamatkan adalah Gia Viti yang sebenarnya sudah pernah diperingatkan oleh Sofia pada saat pertemuannya dengan Carla di episode sebelumnya oh iya bukan hanya Gia yang diselamatkan oleh Sofia melainkan juga Johnny Viti namun tentu saja dengan maksud yang berbeda dengan demikian hal ini mencerminkan dia sebagai holiday killer yang sebenarnya seperti yang kita tahu dalam komik Batman The Long Halloween holiday killer terungkap adalah Alberto Falcon namun dalam serial ini Alberto Falcon sudah meninggal dibunuh oleh The Penguin dan dalam komik Dark Victory Sofia Falcon dikenal sebagai The Hangman yang sebenarnya namun dalam serial ini The Hangman yang sebenarnya bukan Sofia Falcon melainkan Carmine Falcon ini merupakan sebuah perubahan besar yang diadaptasi ke dalam serial ini ditambah lagi Johnny Viti sebenarnya merupakan korban pertama dari Holiday Killer namun dalam serial ini Johnny Viti akhirnya diselamatkan entah apa rencana Sofia yang berikutnya terhadap Johnny Viti menariknya adegan ketika Sofia Falcon membunuh seluruh anggota keluarganya diiringi dengan lagu Sarah Fouhan yang berjudul So Long My Love So Long My Love Pemilihan lagu ini sebenarnya memberikan lapisan emosi yang mendalam lirik lagunya sebenarnya berbicara tentang perpisahan dan kehilangan yang bisa diinterpretasikan sebagai pengakuan Sofia atas kematian atau pengkhianatan yang dia rasakan dari keluarganya dan ini juga menunjukkan bahwa dia tidak hanya ingin membalas dendam tapi juga pengen mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalunya untuk memulai kehidupannya yang baru dan episode ini ditutup dengan menggunakan lagu Strange Little Girl dari The Strangelers lagu ini sebenarnya menceritakan tentang seorang gadis yang merasa terasing dan berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia mengalami ketidakcocokan dengan lingkungan sosialnya yang menciptakan perasaan keterasingan dan kerinduan untuk diterima dan ini sebenarnya cocok untuk apa yang diceritakan di episode keempat The Penguin satu detail terakhir dan ini merupakan detail favorit saya adalah ketika Sofia Falcon memutuskan tidak lagi menggunakan aksesoris di bagian lehernya yang mana di tiga episode sebelumnya diperlihatkan Sofia selalu menggunakan aksesoris untuk menutupi luka yang ada di bagian lehernya sebenarnya secara psikologis hal ini dilakukan oleh Sofia untuk membuat lawan bicaranya atau siapapun yang dia temui tidak memandang rendah dirinya karena luka-luka tersebut bisa saja disimbolkan sebagai sebuah kelemahan terhadap Sofia Falcon dan akhirnya di ending episode keempat ini Sofia tidak lagi menggunakan dan aksesoris apapun di bagian lehernya yang menandakan bahwa dia kini terlahir dengan identitas baru yang jauh lebih kuat jauh lebih tough daripada Sofia Falcon sebelumnya sebuah arc yang sangat memuaskan untuk karakter Sofia Falcon itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan melalui episode terbaru The Penguin kalau misalnya kalian menyadari detail lainnya dan tidak saya bahas di video ini jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah terima kasih buat kalian yang sudah menonton terima kasih atas membershipnya terima kasih atas Sawerianya terima kasih atas super thanksnya it's time pembitu sign out my name is Eka stay safe and until next time selamat menikmati